Pak Riko, saya langsung ke depoin saja kemungkinan Partai Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar dalam supres nanti bagaimana? Terima kasih Pak Beri untuk pertanyaan yang pagi-pagi sudah ditanyakan hal-hal yang memang tidak mudah menjawabnya. Tetapi begini, ini sebenarnya sudah lama kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Secara jujur Pak Puan sudah melakukannya, apalagi beliau disudahkan oleh Ketua Umum kami, Ibu Aja Megawati Surano Putri. Begitu juga kami di DPR, bahkan kemarin kami berbincang-bincang dengan teman-teman di DPR yang menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Dan kami tentu menyambut sangat baik, apalagi sudah disampaikan juga oleh Ketua Partai Demokrat, bahwa pencalonan mas AHY bukan menjadi satu hal yang menjadi datar. Pak Yusa tadi, kita lanjut sedikit dengan Pak Riko, tapi saya ingin menanyakan begini, idealnya untuk eksistensi Partai Demokrat atau dalam hal ini, Ketua Umumnya AHY, setelah dikecewakan dalam tanda kutip oleh Partai Nasdem ya, idealnya gabungnya ke koalisi yang mana nih sebetulnya? Ya, saya kira kalau di klaster kan ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, mungkin pilihan yang paling ekstrim ya, tidak bergabung dengan koalisi manapun. Jelas ini tidak menguntungkan karena desain pemilu kan serentak. Bagaimanapun Demokrat punya kepentingan bagaimana menyelamatkan suara Partai Demokrat di Pilek kan. Yang kedua, bergabung dengan poros yang ada kan, apakah di porosnya Pak Ganjar Pranowo ataukah porosnya Pak Prabowo. Nah, sekarang kita lihat komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat kan beberapa waktu yang lalu sudah dibangun dan Mas AHY sempat disebut oleh Mbak Puan sebagai bakal calon wakil presiden. Saya kira komunikasi yang telah dibangun oleh PDIP ini kan mencoba untuk mencairkan macetnya komunikasi di masa lalu kan antara Bu Mega dan Pak SBY sekaligus bagaimana melakukan rekonsiliasi politik antara Bu Mega dengan Pak SBY yang memang ini juga ditunggu oleh kader-kader Demokrat. Jadi, saya kira kalaupun nama Mas AHY disebut oleh Mbak Puan sebagai bakal calon wakil presiden, memang pasca pertemuan itu kan belum ada follow-up yang kita anggap PDIP serius untuk mengganding AHY sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tetapi paling tidak komunikasi yang sudah dibangun antara Mbak Puan dengan Mas AHY ini sekali lagi kan mencoba membuka katup ya macetnya komunikasi politik ya selama bertahun-tahun antara Bu Mega dan Pak SBY. Meskipun di sisi lain kita melihat bahwa Demokrat saya kira akan realistis ya. Demokrat kepentingan utamanya sekarang adalah bagaimana bergabung dengan poros koalisi yang punya potensi menang. yang tidak lagi dalam posisi bergaining Mas AHY harus calon wakil presiden. Karena sejak keluar dari koalisi perubahan ya saya kira kan Mas AHY sebagai calon wakil presiden menjadi menipis kan. Apalagi Mas AHY kalau di porosnya Pak Ganjar kan memang harus bersaing ketat dengan figur-figur atau nama-nama cawapres yang sempat disebut oleh Mbak Puan ya diantaranya ada misalnya Sandiaga Uno, ada kemudian Pak Mahfud MD, ada ketua umum Golkar, Air Langga, bahkan nama caimin juga sempat disebut waktu itu kan. Nah saya kira dengan hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan ya kan AHY menjadi cawapres menjadi semakin menipis. Bukan hanya di porosnya Pak Ganjar tapi juga di porosnya Pak Prabowo kalau kemudian Demokrat bergabung dengan Pak Prabowo. Nah apakah Demokrat juga terbuka kemungkinan bergabung dengan Pak Prabowo? Saya kira kalau dari sisi chemistri kan Demokrat pernah punya pengalaman kerjasama dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo kan. Nah sekalipun waktu itu mesin politik Partai Demokrat kan tidak powerful ya untuk memenangkan Pak Prabowo. Artinya kalau dari perspektif hambatan-hambatan psikologis sebetulnya di porosnya Pak Prabowo tidak terlalu menemui kendala atau hambatan-hambatan psikologis ya yang cukup ekstrim dibanding dengan porosnya Pak Ganjar. Nah saya kira Demokrat tetap akan melihat ya atau punya kalkulasi sendiri terhadap poros mana yang punya potensi menang ke depan. Saya kira pilihan itu yang kemudian akan diambil oleh Demokrat. Kalau dari beberapa pilihan tadi kalau dikerucutkan ya tinggal dua pilihannya bergabung dengan porosnya Pak Ganjar ataukah bergabung dengan porosnya Pak Prabowo. Nah Partai Gerindra sendiri kan sudah juga melakukan komunikasi intent dengan Partai Demokrat atau dengan Pak SBA. Tetapi kan nama AHI belum disebut oleh Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden. Artinya dari komunikasi politik yang telah dibangun antara porosnya Pak Prabowo dengan porosnya Pak Ganjar. Tentu PDIP selangkah lebih maju karena memberikan harapan dalam tanda kutip terhadap AHI sebagai paling tidak disebutlah sebagai bakal calon wakil presiden. Oke minimal artinya di poros manapun posisi yang diincar oleh AHI adalah menjadi menteri untuk kemudian nanti mungkin mencoba menjadi penantang atau contender nanti di pemilu berikutnya begitu misalnya. Iya ya kepentingan utama kan menjadi bagian dari pemenang kan. Itu dulu yang harus dikunci. Nah kalau itu sudah terrealisasi ya tentu kan kompensasi politiknya sudah pasti jalan dengan sendirinya. Apakah misalnya Menko ataukah cukup menteri dan demokrat menjadi bagian dari pemerintahan dan saya kira ini akan menjadi investasi politik yang berharga bagi AHI ke depan untuk terus meniti karir politiknya kan. Saya langsung ke Pak Herman Heron dulu nanti Pak Yusa bisa memberikan tanggapan. Lebih nyaman kemana sebetulnya Partai Demokrat kalaupun mau bergabung koalisi ke Indonesia Maju dengan Pak Prabowo atau PDIP dengan Pak Ganjar? Ya sekiranya jalan Tuhan ya. Karena pertama ya politik pasti ada harapan dan keinginannya. Ada ekspektasinya dalam berpolitik. Tetapi ya lagi-lagi bahwa politik sulit untuk dikalkulasi secara pasti. Seperti kita sudah membangun satu tahun koalisi ternyata di ujung-ujung diianati oleh salah satu partai. Nah oleh karenanya menurut saya ini adalah situasi yang kami pahami bahwa memang situasi saat ini berbeda ketika suasana kami ada membangun dari awal di koalisi perubahan. Oleh karenanya setelah pasca kemarin atau pasca petua umum berpidato dan menyampaikan move on dan juga menyampaikan selamat pada pasangan sebelah yang sudah deklarasi. Jadi tentu juga kami berkonsentrasi ke depan ya fokusnya ke depan dan kami pasti realistis, rasional dan tentu pilihan-pilihannya ya ada banyak opsi. Sebetulnya ya bisa ke koalisinya Pak Ganjar karena sudah hampir pasti koalisi itu juga akan melanjutkan karena sudah cukup presidional threshold. Kemudian juga Pak Prabowo juga kemungkinan juga sudah memastikan bisa untuk bernanjut menjadi capres. Nah apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain ada poros baru? Kemungkinan itu masih ada, pasti ada karena politik serba mungkin ya. Jadi pada situasi seperti ini mungkin saja akan terjadi pembentukan poros baru. Tapi tentu bagi kami ya fokus kepada mana yang ini akan lebih memberikan kontribusi kepada rakyat. rakyat apa yang bisa nanti berkolaborasi dengan baik, bisa saling mengedepankan etika politik dan moral politik yang baik. Tentu ukuran-ukuran informatif inilah yang kemudian menjadi dasar awal. Nah sehingga juga yang kedua ya kami pasti akan berorientasi kepada pasangan yang dikendakirah. Ya.